Tips umum merawat ODD Mendampingi ODD melakukan aktivitas sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. ODD yang tidak mau mandi Tipsnya adalah buat rutinitas mandi. Hindari bertanya berapa lama tidak mandi. Siapkan perlengkapan mandi dan membuat suasana lebih nyaman. Coba beri noda di pakaiannya agar ia mau ganti baju dan mandi. Beri sedikit air dari kaki hingga ketekat tangan. Beri kesempatan ia membersihkan dirinya sendiri atau tutuplah kaca di sekelilingnya. Tutupi bagian kemaluan bila ia tidak nyaman dan tetap ajak bicara agar ODD merasa nyaman. Berikut saya berikan contoh dari pengalaman pribadi saya. Ayah mertua saya itu paling suka adalah jalan-jalan. Tapi beliau itu males mandi. Nah jadi kalau beliau lagi tidak ingin mandi, biasanya saya suka pancing dengan reward. Yupi kita mau jalan-jalan tidak? Kalau mau jalan-jalan, kita mandi dulu yuk biar tidak bau. Menyikapi ODD yang sudah lupa makan dan selalu minta makan lagi. Ucapan saya lapar bisa menjadi makna yang berbeda untuk ODD. Seperti memerlukan atensi, perhatian, atau hal lain yang ingin dilakukan olehnya. Tipsnya adalah hindari adu pendapat dengan ODD. Berikan makanan yang diminta selama ada dalam batas wajar. Cobalah membagi porsi makanan dan tawarkan snack. Libatkan ODD agar sibuk dalam suatu kegiatan sampai jam makan tiba. Berikut saya berikan salah satu contoh dari pengalaman pribadi saya. ODD ayah mertua saya itu termasuk yang selalu minta makan dan lupa kalau sudah makan. Walaupun piringnya masih di depan mata, beliau bilang belum dikasih makan. Nah salah satu yang saya lakukan adalah mengajak beliau bercanda. Oh ya, jadi di depan piring ini piringnya siapa? Nah, atau biasanya saya selalu menyiapkan makanan itu hanya pada jam-jam makan. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, baru saya siapkan makanan. Di luar jam itu saya tidak menyiapkan makanan. Dan yang paling penting adalah saya memberikan aktivitas dari pagi hingga malam, sehingga ODD saya terdistract dengan kegiatan yang ada, dan saya hanya menyiapkan makanan pada saat jamnya makan. Menyikapi ODD yang sering makan berantakan. Tips yang dapat dilakukan adalah kita harus menurunkan ekspektasi saat sedang mengajak makan atau menerimakan ODD. Pastikan jarak antara kursi dan meja cukup dekat. Sajikan dalam bentuk potongan kecil yang mudah dimakan oleh ODD. Gunakan alas yang mudah dibersihkan. Gunakan spork. Spork itu kombinasi antara sendok dan garpu untuk memudahkan ODD dalam mengambil makanan. Sebaiknya gunakan wadah mangkuk daripada piring datar. Sajikan sup di mangkuk yang memiliki alas perekat. Pilihlah wadah plastik yang tidak mudah pecah dan gunakan kata yang ramah ketika ODD tampak berantakan. Berikut saya berikan contoh dari pengalaman pribadi saya. Karena saya sudah menurunkan ekspektasi saya, jadi saya membiarkan ODD saya tetap makan sendiri sehingga melatih otot-otot tangannya. Walaupun berantakan tidak masalah, tapi saya menyediakan makanan di Nampan sehingga beliau berantakannya di Nampan. Itu cukup mengurangi berantakannya beliau yang kemana-mana. Dan dengan itu, kita sama-sama happy karena saya sudah menurunkan ekspektasi dan ODD saya bebas makan dengan gayanya dia dan sambil melatih fungsi-fungsi tangannya. Mari kita saksikan video tentang tips memberi makanan pada ODD yang sudah lupa makan. Yang harus dilakukan adalah penting kerjasama dengan caregiver, dengan keluarga. Untuk memastikan, ada salah satu konsep yang sering direkomendasikan oleh banyak tenaga gisi, yaitu small frequent feeding. Tidak apa-apa, diberikan saja, tetapi dengan small portion. Tetapi frequent feeding. Karena small frequent feeding ini, selain dapat membantu memberikan asupan makanan, tetapi juga dapat mencegah agar supaya ada kelebihan asupan gisi, terutama yang makronutrien, seperti karbohidrat dan lemak. Karena bagaimanapun, kemampuan metabolisme basalnya sudah menurun, sehingga apabila frequent feeding-nya tetap dipenuhi tetapi dengan porsi yang besar, justru dapat meningkatkan gangguan kesehatan, terutama kelebihan saat gisi di kemudian hari. Jadi, small frequent feeding ini adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk orang tua, orang lansia, atau ODD yang sudah sering menunjukkan gejala-gejala yang kadang-kadang peningkatan frekuensi makan. Tetapi yang juga harus diingat adalah asupan makanannya. Kalau bisa, karbohidratnya dari jenis karbohidrat yang gampang diserap atau dicerna, kemudian yang jenis bukan yang kompleks, tetapi yang sederhana, kemudian jangan kemudian dikompensasi dengan produk-produk dairy, seperti susu, biskuit, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai makanan selingkan di tengah. Salah satu strategi yang sering dipakai oleh tenaga gisi adalah dengan memberikan asupan sayur dan buah-buahan di antara waktu jam makan utama. Penting juga untuk memilih buah-buahan yang sudah disukai. Yang harus diingat adalah jangan sering mengganti jenis makanan sayur, buah-buahan, atau snacking yang sudah terbiasa dikonsumsi. Karena ini justru dapat mengganggu desensitisasi dari saraf perasa atau taste bud dari ODD atau mungkin lansia. Karena pada prinsipnya memang saraf perasanya juga sudah mulai terganggu. Itu sebabnya kalau ada yang sudah terbiasa dengan jenis buah-buahan seperti jeruk atau buah-buahan yang rasanya lebih tajam, tetap dijaga saja. Dan kembali lagi ke strategi ini yaitu small frequent feeding.